Mau bikin apa nih? Oke, hari ini saya mau menyeduh teh putih Ini teh putih dari Sukabumi Ini namanya White Peony Nah, kita akan seduh dengan cara Chinese Chinese style, ini Gong Fu Cha Disini ada seperangkat alat untuk ngeteh Langsung saja kita buat tehnya ya Pertama-pertama kita harus memanaskan Alat seduh kita Atau teh kita, tikab kita ini Mulai dari gaiwan dan sebagainya Gunanya untuk membersihkan si Alat seduh yang kita akan gunakan Ini kita seduh Semua kita akan pastikan bahwa Tehnya Atau alatnya Sudah bersih Sebelum kita Menyeduh Itu sudah apa? Untuk membersihkan Terus selanjutnya Ini adalah White Tea White Peony Jadi dia adalah Pucuk pertama dan juga Daun kedua di Tanaman teh Camellia sinensis ya Aromanya Floral Ada rasa manis-manisnya juga Lebih banyaknya sih Bunga-bungaan ya Kita akan seduh Pertama-tama kita akan juga Bilas si tehnya Agar dia juga Kotoran-kotoran yang ada di daun tehnya Hilang Dan Cukup bersih Untuk kita konsumsi Tahapannya sama kayak Tahapan yang pertama tadi Terima kasih telah menonton! Jadi ini adalah Daun teh Yang berasal dari Tanaman Camellia sinensis Jadi Camellia sinensis itu adalah Tanaman Asal dari teh Dia memiliki dua varian Ada varian Camellia sinensis Asamica Dan juga Camellia sinensis Variant sinensis Dan ini ditanam di Sukabumi Jawa Barat Jadi ini adalah Teh Asli Indonesia Karena dia Kita seduh di sekitar 70-80 derajat celcius Jadi tidak usah terlalu lama Terima kasih telah menonton! Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Silahkan untuk diminum Dicium dulu Aromanya Biar Ketawa nih Rasa tehnya Silahkan Nanti rasanya Bilang ya Enak apa enak Silahkan atau enggak Enak apa enggak Ayo Suka enggak Minum teh tanpa gula ini Aromanya gimana? Panas 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 Harumnya gimana? Harum nggak? Harum ya? Nah, itu dia. Jadi, kita mulai menghargai teh-teh asli Indonesia. Kita pernah ada di posisi ketiga untuk pengekspor teh di dunia, tapi karena alih fungsi lahan dan sebagainya, saat ini kita ada di posisi ketiga untuk pengekspor teh di dunia. Dan teh-teh Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus. Sayangnya, orang Indonesia tidak banyak menyadari bahwa teh-teh Indonesia itu bagus. Ada yang kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus malah dibawa ke luar negeri. Nah, dengan cara-cara seperti ini, kita mengenalin bahwa ada teh-teh Indonesia yang bagus, yang memiliki kualitas yang spesial, spesiality tea. Bagaimana ditanam dengan bagus, dirawat dengan bagus, sehingga hasil ke produksinya dan juga hasil seduhannya jadi lebih baik. Nah, ini dia nih. Nah, gue tinggalkan ini adalah white tea-white tea dari Sukabungu. Gimana rasanya nih? Saya baru aja dibuatkan teh. Mas siapa teman? Mas Chakra. Mas Chakra. Dari mana? Saya dari Boyolane. Boyolane apa? Saya di Boyolane, mas. Di kota, di pusong saya, mas. Bangarang. Mana? Dengso. Tampang Boyolane, betul. Banaran itu, memang di sana juga sama. Kebun teh kayak gini-gini. Dan memandang, apa? Itu kebun kopi. Kopi ya. Banaran. Banaran kopi ya? Itu kebun kopi ya? Itu kebun kopi ya? Oh. Sampai asyik nyebut. Oke. Saya barusan dibuatkan. Tehnya tadi apa? Ini adalah white tea. White tea. Untuk di kategori white tea ini. Coba dulu dirasain. Dicium dulu nih. Ada aroma-aroma apa di seduhan tehnya. Gaman, kan? Aman. Saya hati ini. Kalau lem, cium. Sering fokus ya? Nge fokus ya? Banju beding. Saya takut lagi. 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 Menjem teh ini. Ya. Tehnya harum. Harum. Ada manisnya. Karena lebih camur gula ya. Jadi kalau orang Indonesia atau orang Jawa yang tidak pakai gula, bukan teh. Ini kopi ya. Padahal sebenarnya yang menyebabkan kita jadi sehat, segar. Justru kalau tidak dicampur. Betul. 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 Tehnya itu menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah yang lainnya kalau pakai gula. Seharusnya minum teh sambil melihatkan kamu. Sahai. Manis. Yang saya tanyakan, kenapa harus dibersihkan berulang-ulang? Pertama kita untuk membersihkan alat. Dan juga agar alat-alat yang kita pakai itu tetap hangat. Jadi tidak cepat menghantarkan dingin. Karena kan kita menyeduh hangat. Jadi biar kita minum juga tetap hangat. Dan juga harus bersih dong. Untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kalau air yang digunakan harus mendidih nggak? Kalau karena kita menyeduh di white tea, itu kita hanya pakai di sekitaran 70-80 derajat celcius. Air kohi juga berarti? Iya, dia ada tata caranya tersendiri. Untuk menyeduh teh biar kualitasnya maksimal. Kalau misalnya sampai mendidih? Mendidih itu kita tuh biar suhu belanja. Maksudnya apa resikonya? Apa masalahnya kalau misalnya? Dia terextraksi terlalu banyak nanti. Nanti jadi rasanya yang keluar scan over. Biasanya kalau air mendidih, itu digunakan untuk black tea karena dia full oxidized. Tehnya itu teroksidasi secara sempurna. Jadi untuk mengextraksi itu, kita harus menggunakan air yang betul-betul mendidih. 100 derajat celcius. Oke, jadi segalanya yang betul. Kan orang, maaf, orang desa itu kalau misalnya bikin luntai, bikin kopi, kan harus mendidih. Betul. Dan yang kedua kita harus pakai gula. Jadi kalau seperti ini, nah sekarang manfaatnya apa orang ngetek? Wah ini, yang pertama itu adalah relaksasi. Relaksasi. Tapi, ini ya relaks soal. Kayak stres tolong kok. Oh ibu. Relaksasi yang jelas. Minum teh itu sambil kita untuk menenangkan diri, relaksasi. Hal yang paling utama sebenarnya. Ketika kita ngomong. Senang gak? Beti ini cocok juga untuk kamu. Untuk kamu, setiap stres jomblo. Gak tau mam nih gak itu. Gila, ambap HBP. Bukan aku lho ya yang ngomong. Jadinya cukup senang. Betul. Ada lagi manfaat kesehatan ya, karena ada kandungan-kandungan di dalamnya, entah itu kafein, tanin, polifenol, dan sebagainya. Itu manfaat-manfaat seperti anti-hanker, musang. Terus ketamu semua kita juga menjadi lebih bagus di dalam tubuh kita. Terus juga, kalau di jaman Corona kayak dunia, itu bisa untuk juga meningkatkan imun kita di dalam tubuh kita. Dan masih banyak tuh yang lain-lain tuh. Nah, maaf. Kalau kopi itu kan orang bagus minum kopi sehari, secanggir. Karena kafeinnya itu kan bagus untuk kesehatan jantung. Kalau teh itu malah sering juga tidak apa-apa. Oh sering apa? Tidak apa-apa. Pagi, siang, sore, itu tergantung mood-nya kita aja ya Pak sebenarnya. Aku, aku, kita, kalau di mood-nya. Yang tergantung. Kita mau, makanya tadi saya tehnya ini, kuasa anak hatinya lagi gembira atau tidak. Betul. Saya selalu membuat hidup saya. Tolonglah. Selalu gembira ya. Tidak ada apa-apa yang sedih. Tidak ada apa-apa yang sedih. Tidak ada apa-apa yang sedih ya. Semuanya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Saya suka. Jadi ini tumben minum white tea atau bagaimana ini? Saya, jujur saya memang banyak-banyak white tea. Karena white coffee. White coffee ya. Itu produk atau bukan yang aku ngomong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang dimaksud white tea itu gimana? Tidak ada apa-apa yang dimaksud white tea itu gimana? Tidak ada apa-apa yang dimaksud white tea ini biasanya tanpa teroksidasi. Jadi setelah petik, biasa dikeringkan. Tidak. Tidak ada apa-apa yang dimaksud. Jadi sudah jadi bisa kita langsung seduh. Benar? Benar gak? Katanya kalau di Indonesia itu nanti ada yang ngamuk gak ya? Eh Bapak Birin aja. Tidak ada apa-apa. Jadi katanya di Indonesia itu yang dijual secara publik itu adalah tes-tes yang kualitasnya 3 dan 4. Artinya mereka yang dari grade-nya 1 pucuk, grade-nya 2 dibawanya, grade-nya 3, 4, yang juga pokok-pokok ini. Sehingga karena yang pucuk itu katanya mahal, hanya dikurangkan untuk parkur. Saya gak pernah dijawab. Tapi yang jelas negara kita itu penghasil teh. Dia mengalahkan perhatian. Tidak pernah dijawab kalau yang gitu ya. Berarti sudah tahu jawabannya kalau aku ditahun ya. Jadi sekarang biar tahu bahwa teh itu ada teh-teh yang spesialitas seperti ini. Yang manfaatnya lebih banyak kita serap untuk tubuh kita. Kalau yang ini gimana tadi kualitasnya? Kualitasnya? Bagus dong. Masa saya menyajikan teh ini? Gana-gana ini yang pucuk dong? Dia pucuk sama daun kedua. Oh pucuk sama daun kedua. Ya kalau yang bagus itu. Dan memeteknya sebelum matahari terbenam. 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 Sebelum matahari terbenam. Dan dengan hand-locking. Tangan. Dengan tangan. Tidak dengan pacu. Hahahaha. Habis pohonnya. Apalagi dengan kaki. Apalagi digigit. Hahaha. Ya. Tanya dong. Kenapa sebelum matahari terbenam? Terapa sebelum matahari terbenam? Jadi proses alami dia akan membuka si pucuk daun teh itu. Jadi kalau silver needle itu dia masih kuncup di dalam yang kita petik itu. Itu dia alasannya. Kalau sebelum dia menampah. Biasa para petani habis sholat suguh langsung matik untuk yang silver needle. Sebenarnya bukan lagi. Sama. Hahaha. Hahahaha. Hucu ya. Hahahaha. Hahahaha. Jadi seperti itu. Jadi tau sekarang ya manfaatnya orang sebenarnya ngeteh itu bagus untuk kejahatan. Dan gak seperti kopi. Sekarang lagi kalau kopi terbatasi. Bagus satu tangan sehari. Karena akan baik untuk keseluruhan. Tapi kalau kopi itu itu tidak bagus. Tapi kalau teh sebagainya. Biasa kalau teh ngopi kan hanya satu sok udah cukup ya. Kalau kita teh ini ada seduhan kedua. Bisa seduhan ketiga. Rasanya akan berbeda nanti. Terus kemudian. Kalau kopi itu kan perlu alat yang. Wah. Kalau kopi benar-benar itu kan alatnya seabrik. Betul. Nah kalau teh bagaimana? Teh itu sebenarnya ya. Butuh teko saja. Sama saringan. Sudah cukup sebenarnya. Dan kalau mau gak usah yang ribet pakai ketel-ketel kayak gini. Bisa masuk di kumput. Radiasi juga bisa. Kita akan tahu. Misalnya kalau kita mengetahui suhu itu derajat. Boil. Ya berarti. Belubuk-belubuknya. Apa namanya? Gelumbung-gelumbung udarnya sudah banyak. Tapi kalau untuk nyeduh white tea. Tanpa ketel kayak gini. Bisa menggunakan parameter. Melihat di panci kita itu kayak ada mata ikan. Mata ikan. Ya. Hmm. Jadi beda jenis teh. Beda juga cara kita mengetahui teh. Hmm. Tetapi tidak rusak. Anggungannya kalau misalnya sama ini. Hmm. Ya itu tadi. Terextraksinya terlalu banyak. Seperti itu. Oke. Jadi rasanya gak seperti yang kita harapkan. Oke. Sekarang gini. Di masyarakat itu atau kita. Bedakan itu kan banyak sekali. Yang dioplos. Betul. Kalau ditanya. Kenapa dioplos? Kalau cuma satu macam rasanya kurang. Matam. Gimana itu? Nah. Kalau di Jawa itu dikenal dengan wasgitel atau nasgitel. Wangi. Sedep. Legi. Kental. Atau nasgitel. Panas. Legi. Kental. Dan memang budaya Indonesia itu. Budaya orang Jawa biasanya ngoplos. Teh. Apa. Dengan apa. Dengan apa. Biar mendapatkan satu rasa yang mantap ya. Mas. Tapi disini yang mungkin banyak orang salah persepsi bahwa. Semakin lama kita. Apa sih. Silahnya. Ngecor. Ngecem. Ceman itu. Itu malah. Sebenarnya. Semakin. Apa ya. Semakin tidak bagus untuk tubuh kita. Jadi. Ada bagusnya. Ketika kita seduh langsung seperti ini. Jaraknya langsung kita minum. Semakin. Kalau orang hajaitan gimana sekarang. Nah. Itu dia ya. 6 silah belum jawabnya. Kalau hajaitan itu patennya gede. Kita cuma patennya cuma orang-orang. Kalau jimbut cipal waktu. Apa. Istilahnya jaringan ya. Ya. Tapi ya itu lah. Kembali ke budaya kita saja itu. Oke. Nah. Tadi udah gitu. Nah. Sekarang. Macem-macemnya. Jenis tehnya. Ya. Mulai tadi. Saya ada bilang. White tea. Atau teh putih ya. Green tea. Terus juga ada. Yellow tea. Ada teh putih. Terus ada. Red tea. Atau red tea. Yang memindahkan apa? Jenis produksinya. Bagaimana. Jadi kalau si white tea sama green tea itu adalah teh-teh yang tidak teroksidasi. Harganya mahal dulu. Ah. Iya. Kurang lebih. Saya dulu itu. Mahal itu tergantung. Kalau banyak uang tapi mau spend money-nya banyak kan nggak mahal. Kalau jenis tergantung. Nah. Kenapa pesan? Betul. Coba kalau boleh dibahas. Ada yang semi-oxidized. Ada yang semi teroksidasi. Itu yellow sama yellow. Ada yang full-oxidized. Itu si black tea. Makanya. Si black tea biasanya. Diseduh dengan air. 100 derajat celcius. Biar kandungannya itu keluar semua. Saya itu. Waktu dibawai teh sama sehariri. Sampai rumah bilum. Kerangannya blue teko gini. Blue teko yang ada. Yang ada saringannya. Betul. Untuk gravy wajah. Oh siap. Ong ten lagi ya. Wengi-wengi. Saat rumi ada orang-orang teh. Orang-orang masalah. Begitu ada teh. Jadi masalah. Bergoreh. Orang-orang teko nya. Berarti yang ngerai masalah tuh. Kalau pari ini kan. Timbul masalah. Betul. Jadi solusi. Betul. Betul. Akhirnya orang jadi tau tehnya pari. Betul. Lajin dengan. Timbul masalah. Timbul masalah. Tambah masalah. Kalau tidak ke teh tehnya pari. Semua masalah. Berarti teh menyelesaikan semua masalah ya. Sekali lagi tadi masalah teman-teman. Idealnya teh itu dipakai. Sekali sudah selesai. Tapi biasanya kan kalau. Di angkringan atau di hit. Itu kan dicoki. Air panas terus ya kan. Nah itu dia yang. Ya. Jadi gak bagus lah. Ada risikonya kan? Saya masih ada. Saya belum baca jurnal ya. Belum baca. Aku gak berani ngomong. Belum baca jurnal ya aja. Besok tak buahkan channel. Oke. Pak Profesor. Masa belum buat jurnal ini? Saya itu pro. Tapi fake. Provokator. Jadi seperti itu. Nah. Kalau sekarang jelengan. Secara pribadi. Selen teh yang kayak gimana? Saya sih. Eee. Kalau pagi saya biasanya lebih banyak untuk. Eee. Black tea. Black tea. Karena black tea itu ada. Untuk mood booster kita. Disini jadi mood booster kita. Jadi kalau pagi hari biar lebih semangat. Minumnya. Ya kita mau. Tapi kalau lagi sore-sore kayak gini. Lagi senduh kayak gini. Mungkin bisa. Selang duit ya. Ya senduh. Seneng gusul. Seneng gusul. Seneng gusul. Seneng gusul. Seneng gusul. Seneng gusul. Ini kayak gitu. Ya cara ngopot ini. Weee. Acak tau. Mau sih ini? Infriend. 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 Oke. Mau? Oke. Oke. Kayaknya pengetahuan kita tambah ya setakat ya. Mudah-mudahan pengetahuan kita bisa kita bagi kepada siapapun. Weaver. Biar lebih bermanfaat lagi. Dan. Anda. Makin bermanfaat lagi. Makin sehat. Dan mudah-mudahan. Diberi kesehatan. Amin. Yang penting mau mengkonsumsi teh Indonesia. Saya. Saya. Ini yang terakhir itu. Kan banyak tuh sekarang teh-teh luar yang masuk ke dalam negeri Indonesia ini. Saya. Weee. Gini. Tau. Tau cuma teh kemunik. Weee. Lanjutnya. Teh kemunik paling. Hari. Salah. Ingat teh kemunik. Ingat. Hari. Terima kasih lho. Sudah membantu untuk menyebarluaskan teh Indonesia ini. Terima kasih sekali ini sudah membantu kita juga. Oke. Kampanye teh Indonesia. Si. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.